Di video kali ini kita akan membahas tentang cara perhitungan kebutuhan seldeck kandang ayam. Apa itu seldeck? Seldeck ada juga yang menyebutnya dengan cooling pad. Adalah perangkat untuk menurunkan suhu di dalam kandang ayam broiler sehingga suhu udara menjadi lebih sejuk. Cara kerja seldeck sebenarnya hampir sama dengan radiator pada kendaraan bermotor. Bedanya, radiator digunakan untuk mendinginkan mesin, sedangkan seldeck untuk mendinginkan udara. Seldeck akan mengalami penurunan suhu ketika dibasahi dengan air. Selanjutnya, udara yang bergerak melalui celah seldeck karena hisapan blower juga akan mengalami penurunan suhu. Untuk menghitung jumlah seldeck dalam satu kandang, caranya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu melalui sistem hitungan luas kandang. Dengan sistem perhitungan luas kandang, kita terlebih dahulu akan menentukan jumlah populasi ayam broiler yang akan dibelihara. Jumlah populasi ideal untuk kandang close house adalah 14 ekor ayam untuk tiap 1 meter persegi. Semisal, ukuran kandang kita adalah lebar 8 meter dengan panjang 50 meter. Maka, luas kandang kita adalah 400 meter persegi. Dari sini, kita kalikan dengan populasi ideal yaitu 14 ekor per meter persegi. Hasilnya adalah 6500 ekor ayam broiler bisa kita pelihara di kandang kita. Kedua, yaitu kita tentukan jumlah kipas blower. Ada dua jenis ukuran kipas blower yang biasa dipakai dan dijual di pasaran, yaitu kipas blower berukuran 36 in dan kipas blower berukuran 50 in. Satu buah kipas blower kecil berukuran 36 in bisa dipakai untuk 1000 ekor ayam broiler. Sedangkan kipas blower besar berukuran 50 in dapat dipakai untuk 2000 ekor ayam broiler. Untuk contoh kali ini, kita akan memakai kipas blower besar berukuran 50 in. Di pembahasan sebelumnya, sudah kita dapatkan bahwa jumlah ayam yang bisa kita pelihara adalah 6500 ekor. Sekarang, kita cari jumlah blower yang kita butuhkan dengan membagi populasi ayam sebanyak 6500 ekor dengan kemampuan kipas blower besar untuk memelihara 2000 ekor ayam. Hasilnya adalah 3,36. Kita bulatkan menjadi kebutuhan kita adalah 4 blower. Ketiga, yaitu kita tentukan kebutuhan seldeck melalui banyaknya kipas blower yang kita pakai. Setiap blower besar yang kita pakai, kebutuhan seldecknya adalah 5 meter persegi. Di pembahasan sebelumnya, sudah kita dapatkan juga bahwa jumlah blower yang kita pakai adalah 4 buah blower besar. Maka kebutuhan seldeck kita adalah 4 buah blower dikalikan dengan 5 meter persegi. Hasilnya adalah 20 meter persegi. Ukuran seldeck yang beredar di pasaran adalah memiliki lebar 60 cm dengan tinggi 150 cm. Artinya, tiap seldeck memiliki lewas 0,9 meter persegi. Sekarang kita bagi kebutuhan 20 meter persegi dengan 0,9 meter persegi. Hasilnya adalah 22,22 atau kita bulatkan menjadi 23 lembar. Seldeck ini bisa kita pasang di bagian depan kandang atau bagian samping kanan. Seldeck ini bisa kita pasang di bagian depan kandang atau bagian samping kanan.